Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semoga baik-baik aja ya Oke ketemu lagi sama saya dan sekarang saya mau ngasih tutorial cara menghemat kuota di saat nonton YouTube ini cara menghemat kuota saat nonton itu sebenarnya cara ini sih enggak jauh beda sama itu ya sama YouTube go YouTube go saat kita mau memilih ukuran yang lebih kecil itu kan kualitas gambarnya juga beda ya beda itu gak jauh beda sama ini kita di sini nggak usah download YouTube gue atau aplikasi lain cukup pakai YouTube aja aplikasi YouTube contohnya kayak gini kita pilih ini video saya kita tekan ini yang titik-titik tiga kita pilih kualitas videonya nih dengan cara menghemat kuota kita pilih yang ini yang ukuran 144p jangan yang otomatis kita pilih ini dengan cara ini ini bisa menghemat kuota berapa persen lah tadi yang normal cara seperti ini biasanya saya gunakan di saat lagi nonton apa ya Oh di saat lagi kerja saya biasakan musikkan pakai YouTube nah biasanya saya pakai metode ini buat musikkan di YouTube sedangkan setiap harinya saya ngabisin waktu buat YouTube-an itu ya kurang lebih 45 jam setiap harinya di saat kerja saya biasanya saya cari lagu yang mp3 mp3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 kalau mp3 kan nggak ditonton videonya jadi nah itulah saya pindahin ukurannya ke sini ke-144p YouTube go juga sepertinya ini gak jauh beda sama YouTube go YouTube go di saat kita menurunkan kualitas atau menurunkan ukuran video sama kualitas gambarnya rendah jadi nggak bagus jadi menurut saya sih ngapain kita download YouTube go itu kalau di sini juga apa caranya sama cuman beda apa ya beda bahasa terus dengan cara seperti ini itu ada dua keuntungan ya selain menghemat kuota bisa juga ini apa kalau memperlancar pemutaran di saat sinyal lemah atau iya di saat sinyal lemah si dari pengalaman pribadi kalau di saat kita sinyal lemah misalkan muter-muter terus coba deh kita pindahin ke sini nih ukuran yang paling rendah ini ga usah di sini bisa di sini gitu nih ada dua keuntungan nih sebenarnya ini cara kayak gini itu nggak banyak orang yang tahu nggak banyak bahkan orang-orang di sekitar saya juga pada tahu kalau cara ini saya bisa menghemat kuota berapa persen lah gitu nah berapa persen sih saya nggak tahu karena keperang hitung ya cuman ini lumayan lumayan bisa menghemat kuota ini dari pengalaman pribadi saya setiap hari saat kerja itu pasti kayak gini cari video apa cari lagu MP3 yang lagu tuang tuh saya pindahin ininya ke sini kan bebas tuh aman di saat sinyal kita lagi lemah saya kurang kuat juga bisa lancar lancar muter video terus kuota kita juga tidak terkuras gitu jadi ya kesimpulannya sih ya kayak gitulah selain bisa menghemat kuota bisa melancar pemutaran juga ya oke mungkin itu aja tutorial dari saya semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan yang belum subscribe atau yang suka video ini like dan subscribe juga ya oke segitu aja mungkin mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati